Selamat pagi anak-anak Iya, dan juga tuh Kita mau Kegiatan-kegiatan hari ini tidak menggunakan LK Tapi kita mau science Tugasnya anak-anak adalah nanti Nanti di akhir ini Sari-sari ya Sekarang kita berdoa dulu, kita menyanyikan lagu Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Iroh Kudus Terima kasih Atas tanukramu Semalam Yang telah berlangu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan Namamu Alah Bapak Kepada Kepudus Terima kasih Jika berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Untuk penyertaanmu Yang begitu baik Buat kami semua Mari Tuhan Kau juga menemani kami Dan kami belajar Berikan kami Kepintaran kesungguhan Dengar-dengaran Dan minat yang sangat tinggi Untuk belajar Sehingga Tuhan Tuhan kami semakin dipintarkan Oleh kuasa Kasih-Mu Tuhan Engkau memberikan kami Anak-anak yang sekarang Belajar Kepintaran lebih lagi Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Amin Anak Pirmannya di hari ini Apa ya Oh dari Filipi 4 Ayat 5 Katanya Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Seperti itu anak-anak ya Di sebelumnya Ibu Sari juga sudah pernah cerita Nah sekarang Sari cerita kembali Judul besarnya Dekat Tuhan Dekat kebaikan Ini dia ceritanya Teman-teman Pernahkah kalian merasa Dihianati Atau dikecewakan Iya Saat kalian telah Berbuat baik Kepada seseorang Tetapi orang itu Justru berbuat jahat Kepada kalian Jika kalian pernah Mengalaminya Pasti kalian sangat Kecewa kepada Orang itu Seperti itu juga Yang Tuhan hasilkan Jika kita tidak Sungguh-sungguh Meninggalkan dosa Tuhan sudah Membasuh Semua dosa kita Sehingga kita Menjadi putih Bersih Namun Kita masih sering Menyakiti hati Tuhan Nah anak-anak Jangan begitu Anak-anak Kalau anak-anak Sudah kembali Kepada Anak yang baik Yang tidak pernah Lagi nakang Tidak pernah lagi Isengin teman Sudah sungguh-sungguh Bertobat Jangan diulangin lagi Benar Sungguh-sungguh Dalam Tuhan Tuhan sudah senang Jangan lagi Buat Tuhan itu sedih Anak-anak Nah anak-anak Sekarang Itulah yang Tuhan Mau buat kalian Yuk kita lihat Apa kegiatan kita Di hari ini Hari ini sayangnya adalah Air, api dan Udara Apa saja ya Alat-alatnya Apa saja ya Bahan-bahannya Nah ini dia Ada wadahnya Wadah kecil seperti ini Gelas kecil dari plastik Kita masukkan beberapa Keping mainan Plastik Mainan apa Sama saja boleh Anak-anak Dimasukkan ke dalamnya Supaya nanti Terlihat Terlihat ya Terlihat bagus Ya ketika Nanti ada cahaya Cahaya apa ya Rasia dong Ya anak-anak ya Nah setelah itu Ya setelah itu Apa lagi Ini sudah dimasukin Kita masukkan air Masukkan apa anak-anak Iya dimasukkan air Nih ya Airnya nih kita masukin nih Ting 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 Nih airnya udah dimasukin nih Bentar ya Ibu ini ambil minyak goreng Nih ya anak-anak ya Nih airnya udah dimasukkan nih Tuh Udah dimasukkan ke dalam Terus apa lagi ya Ibu Sari Ada lagi lah Tunggu dulu Penasaran ya Penasaran pastinya Kita dekatkan ke sini ya Nah Ini dia anak-anak nih Tadi wadahnya sudah dimasukkan air Sudah dimasukkan kepingan mainan Kepingan mainannya seperti apa saja boleh Iya ya Nah kita benarkan dulu letaknya Nanti gue taruh apa ya Sesuatu dong Anak-anak perhatikan apa saja bahan-bahannya Nanti ibu Sari tanya lagi Nih kita masukkan air Minyak Eh air lagi Minyaknya nih Di atas tuh Wah Apa yang terjadi ya Setelah minyaknya Dimasukkan Belum ada cotton bag Cotton bag ini Ujungnya digunting Hanya satu ujung yang kita pakai Ini ya Nah Tuh si taruh disini Tuh Taruh pelang-pelang Taruhnya Bentar ya Ini harus benar-benar ini Anak-anak Tuh ya Setelah ditaruh apa ya Yang akan kita lakukan lagi ya Siapa yang tahu Apa yang akan kita lakukan lagi Bentar ya Anak-anak Ini Dia mengambang Karena Anak-anak Kita masukkan lagi deh Kepingannya beberapa Supaya Dia tidak mengambang lagi ya Anak-anak ya Iya tuh Jadi ada beban beratnya ya Sesudah itu Kita mau ngapain ya Kita mau bakar Yuk Kita bakar Bisa enggak dia menyala ya Dengan api Ini apinya Udah siapkan Dimilin anak-anak Ini tidak menggunakan korek api Ya Tadi ada air Ada minyak Ya Terus Ini ada apinya Terus kita taruh Kita bakar Betul ya Harus perlahan Anak-anak Nah Sudah menyala Anak-anak Tuh Ya Nah Apa yang terjadi Kenapa enggak mati ya Karena Di atasnya Ada Iya Ada minyak goreng Minyak goreng Dan air Itu Tidak senyawa Berbeda Jadi Air dan minyak goreng Ketika bertemu Tidak akan bercampur Berpisah Air di bawahnya Di atasnya adalah Iya Yuk kita tiup yuk Kita tiup dengan Angin Dengan mulut kita Yang akan mengeluarkan Angin Dengan apa Meniupnya Mulut Tiup Ketika api Ketika api ditiup Dengan mulut yang mengeluarkan Angin Maka api Lirip itu akan Padang Akan mati Anak-anak Itu kekuat Kegunaannya Dan kekuatan Daripada Air api Dan Udara Nah Anak-anak Kalau misalnya Kegunaan api Air dan udara Itu sangat baik Tapi air api Dan udara Juga Memiliki Iya Bahaya Kalau kalian Bermain api Boleh gak Tidak Boleh Misalnya Nih Api Dilirin Kita taruh Di jari kita Panas gak Panas Dari jarak Yang Beberapa Sentia Sudah terasa Panasnya Apalagi kena Bisa terbakar Kulitnya Bisa gosong Nah Ketika anak-anak Bermain air Akhirnya Tidak dilihat Dulu air apa Atau anak-anak Mandi Berjam-jam Sakit gak? Sakit Anak-anak Begitu juga Dengan Udara Kalau kita Kena udara Terus Apa yang terjadi Di depan Cepas angin Terus Iya Badan kita Terasa Nilu Terasa Panas Dan demam Nantinya Nanti malamnya Jadi semuanya itu Ada manfaat Dan Iya Ada bahaya Dan Betul sekali Kegunaannya Ya Kegunaannya sudah Kita pelajari Di LKLK Yang kemarin juga Nanti juga akan ada Ya Kegunaan dari api Untuk memasak Air juga Untuk memasak Untuk mandi Kegunaan dari udara Untuk Menjadarkan kita Atau Mengeringkan pakaian Kalau pakai Jemur Maminya Tidak ada Udara Tidak ada Panas Udara untuk Bernapas Seperti Dua bilang Bernapas Anak-anaknya Gitu ya Bernapas Anak-anak Ya Anak-anak Seperti tadi juga Coba anak-anak Hembuskan Dari mulut Keluar Apa Iya Udara Ya Itu Tidak 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 Hari ini Anak-anak Tidak ada Apa saja Iya Ada wadahnya Tempatnya Anak-anak Bukan rakyatkan Di rumah Ada keping-kepingan Pasel Atau anak-anak Kalau punya Kancing-kancing Yang banyak Boleh dimasukkan Ada air Di bawahnya Jangan lupa Air dulu Baru minyak goreng Di atasnya Sampai tertutup Di anak-anak Oke anak-anak Itulah tugas kita Tugas anak-anak Di rumah adalah Nanti kapan Misari dan Pulinda Akan video call Kepada anak-anak Nanti anak-anak Iya Anak-anak Menceritakan Kembali Sayang air Api dan udara Di hari ini Oke Itu tugas kalian Tuhan yang semua berkati